Halo Halo balik lagi bersama Cikipao dan ya kita kali ini bakal nyobain game Summoner War Chronicle dimana game ini menjadi perdebatan di beberapa player game nft ya Oke jadi sebelum kita bahas mengenai nft nft isu-isu nft-nya atau play to artnya kita bakal bahas dari gameplaynya dulu ya jadi untuk gameplay sebenarnya ini game cukup asik ya apalagi sebenarnya game game ini udah support multi-platform ya jadi yang kayak teman-teman mau main dari Windows Steam atau mobile Android iOS juga ada itu bisa dengan akun yang sama ya Nah keunggulannya lagi sebenarnya di yang menarik adalah di versi versi PC itu dia udah support kontrol-kontroller ya Jadi aku main pakai controller dan kalian bisa lihat di layar itu udah ada simbol-simbol kotak segitiga bulat ya Nah jadi ini aku main pakai controller karena kalau kita main pakai keyboard memang cukup banyak tombol yang mesti kalian pencet ya apalagi kalian mau disini juga menggerakkan dua Summon yang kalian milikin ya Hai Nah untuk manual atau enggak nya disini juga eh ada fitur L1 kotak ya Nah cuma disini aku belum nyoba apakah disini dia eh apa namanya apakah dia manual apakah dia ada auto grindingnya juga untuk fitur-fitur levelingnya juga belum tahu apakah ada limit juga Nah itu juga belum tahu ya Nah dan kita langsung bahas mengenai eh masalah eh NFT ya atau play to earn nya ya Nah untuk play to earn nya sendiri sebenarnya dari menunya sendiri itu tidak ada yang memberikan keterangan untuk game play to earn ya Nah ini ini menjadi perdebatan ya karena beberapa beberapa player di discord warcop NFT itu bilangnya isu untuk game Summoner War Chronicle menjadi play to earn itu udah lama ya jadi katanya eh itu dari server yang belum muncul di itu di wilayah server region Amerika itu katanya bakal duluan eh play to earn di tahun kemarin tapi faktanya pas udah launching ternyata juga enggak play to earn ya kemudian untuk versi globalnya ini juga belum play to earn kenapa karena dari dari websitenya sendiri Summoner War itu juga belum ada memberikan info mengenai token atau apapun itu ya yang berhubungan dengan blockchain ya ini juga nggak ada Nah kalau kita lihat lagi kita lihat dari platformnya kita close dulu ini kita lihat dari platformnya C2X ya kita lihat dari platformnya C2X untuk Summoner War Chronicle itu dia belum launching ya jadi jatuhnya masih coming soon Nah ini yang jadi jadi pertanyaan apakah nanti kalau misalnya kliennya dari C2X ini launching apakah dia bakal satu klien dengan yang klien sekarang ya Apakah dia ada klien baru untuk versi blockchain-nya atau hanya sekedar update-an aja ya kalau update-an kan berarti yang udah main dari sekarang itu bakal diuntungkan ya seperti itu Apakah dia nanti ada server khusus mungkin kalau teman-teman diuntungkan eh tahu ya eh seperti game a3a3 itu sebenarnya adalah game yang udah duluan muncul tapi eh dia eh versi play to earn ya itu update-an ya jatuhnya jadi tidak kliennya tidak berubah jadi hanya update-an ya jadi untuk butik ini memang belum ada belum ada info mengenai play to earn ya dari websitenya Summoner War juga eh tidak ada mengenai token-token karena kalau misalnya bener udah play to earn biasanya website dari C2X ini ya contoh-contohnya ini game-game yang udah mereka launching jadi C2X ini adalah platform blockchain-nya yang dibuat oleh eh com2us ya jadi kalau kita tahu marble itu ada marble X nah kalau kalau com2us itu ada C2X ya nah kita contoh kasus aja yaitu eh Summoner War Los Centuria untuk Summoner War Los Centuria ini dia kalau memang play to earn dia bakal ada menu namanya token ya dari sini kita bisa tahu bagaimana cara mendapatkan eh token di dalam game yang nantinya bisa ditukar atau dijual ya seperti itu nah ini dia nama tokennya ini adalah LCT token ya seperti itu jadi dari magic power dash itu diubah jadi LCT tokennya nggak seperti itu ya Nah jadi kalau untuk Summoner War Chronicle itu memang belum ada menu apapun jadi ya ini mungkin hanya sekedar eh main aja dulu isunya sih tadi beberapa teman yang bilang di discord eh info update on play to earnnya itu di bulan Juli ya Nah problemnya adalah kalau misalnya play to earnnya jadi eh di bulan Juli otomatis orang yang baru main atau start di bulan Juli itu bakal jauh ketinggalan karena ini masih bulan Maret ya berarti Maret April Mei Juni ya berarti empat bulan main ketinggalan ya seperti itu nah ini nggak tahu juga ini bakal jadi perdebatan nantinya kalau misalnya tiba-tiba mereka klien terpisah ya tapi kalau aku bilang sih enggak terpisah juga kliennya karena ya Summoner War Chronicles eh ya ini mereka udah rilis yang global ya ini yang global masalahnya jadi biasanya kalau udah yang global tuh yang udah final final kalau klien ya nggak mungkin versi global itu ada dua yaitu yang versi play to earn sama yang versi biasa ya enggak play to earn ya jadi kalau kemungkinan besar menurutku eh play to earnnya bakal di update kedepannya tapi ya kita nggak tahu juga karena itu juga di bulan Juni itu juga isu ya padahal sebenarnya play to earn ini waktu eh isu mengenai play to earn di server North Amerika itu dari tahun kemarin tapi juga sampai detik sekarang tidak ada muncul-muncul sampai akhirnya versi globalnya muncul tidak ada juga play to earnnya jadi isu play to earn di bulan Juni ya kita tunggu aja mungkin bisa lebih cepat atau bisa lebih lama untuk muncul eh play to earnnya ya Nah buat teman-teman yang mau main buat teman-teman teman-teman yang mau main Summoner War Chronicle yang nyari kupon ya kuponnya ya kuponnya itu ada lima kupon yang teman-teman empat kupon ya ada empat kupon yang teman-teman bisa gunakan ya jadi ini adalah kupon yang bisa digunakan kalau teman-teman main Summoner War Chronicle nah itu cara gunainnya itu gimana Nah itu teman-teman tinggal masuk aja di websitenya Summoner War Chronicle kemudian masukkan Kupon Exchange kemudian di sini masukkan CS Code CS Code itu ada di menu kemudian masuk di mana tadi ya setting ya tombol gear ini masuk menu setting dan copy CS Code nya nanti masukkan di sini ya Jadi kalau misalnya ada kode kayak gini lima lima Starmon teman-teman masukkan aja nanti use kupon kemudian pilih servernya di server mana use kupon nah nanti langsung masuk via mailbox di dalam game ya Jadi kalau udah gunain itu tulisannya seperti ini ya kita balik lagi ke dalam game dan ya itu aja ya untuk info gamenya jadi untuk info gamenya eh seperti ini untuk peleturnya belum peletuan Hai dan support controller juga dan teman-teman itu bisa main semi-manual ya ini enggak semi-auto jadi semi ya karena tadi ada ada beberapa player yang bilang bahwa kalau di dungeon yang nggak bisa auto jadi jadi memang musti manual ya cuma ini enggak tahu untuk fitur kedepannya karena sebelumnya aku juga enggak pernah nyoba Apakah ada batas limit level per hari Apakah memang bisa full grinding Apakah manual nah ini belum tahu nah ini kalau kues coba kita tes ya Hai naik ah ternyata kita tes ah bisa auto grinding ya bisa auto grinding ada auto grinding ya ya Hai dan kenapa dia coba ntar Hai ah dia ada auto grindingnya jadi teman-teman enggak perlu khawatir Hai coba kita coba lagi hai 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 seperti ada auto grindingnya tidak tidak masalah ya jadi ini enggak manual tapi ada yang bilang di dungeon itu enggak bisa auto jadi memang musti manual kalau di dungeon tapi kalau di field itu teman-teman bisa atau grinding ya seperti itu dan untuk kontrol ya kontrolernya di PC itu teman-teman bisa langsung gunakan stick PS3 langsung aja connect via Bluetooth maka dia bakal auto detect ya kontrolernya jadi tidak perlu ada yang disetting khusus kemudian shortcut shortcutnya untuk cabinnya juga udah default dari sananya aku tidak tahu apakah apakah bisa disetting untuk cabinnya kontrol Hai ah untuk controller ini dia tidak ada untuk cabinnya ya Jadi maksudnya kita tidak bisa custom suka hati untuk kontrolernya jadi memang udah defaultnya kontrolernya seperti ini Oke itu aja untuk infonya kali ini mengenai game Summonar War Chronicle ya jadi sampai detik ini sekali lagi ini game belum play to on ya jadi buat teman-teman yang memang muster having fun ya silahkan ya ya siapa tahu kalau misalnya nanti memang update mengenai play to on ya teman-teman tinggal continue aja ya tapi itu juga juga tidak ada jaminan kapan game ini akan menjadi play to on Hai itu aja infonya kali ini mengenai game Summonar War Chronicle semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya ya Terima kasih.